Muncul mutasi baru lagi, berarti generasi keempat akan membawa dua mutasi. Satu dari kakek pertama, satu kakek kedua. Nanti misalnya keturunan keempat membawa satu lagi. Nah, itu membentuk mungkin ada lima mutasi pola, nah itu sudah menjadi haplotipe biasanya. Jadi itu seperti itu. Makanya akhirnya dikatakan untuk kromosom X ini, dia bisa melacak nasab yang cukup jauh karena memang dia tertelusur-telus sampai ke atas. Kesimpulannya berbeda ya, itu bukan kafir data lah. Tapi kalau kafir data itu ya tidak mau baca datanya. Bahkan dalam hal prinsip, seperti Bang Zenafi, kan sudah dalam kuliahnya promosom Y dan MTDNA itu bisa untuk nasab panjang, itu seperti Wafi itu, yang menurut saya nggak pernah kuliah. Itu baca datanya aja nggak mau gitu. Ya seperti Wafi itu yang kafir data. Kalau Aventador itu ya melintir data itu. Nggak tahu itu, kalau kafir nggak, ya mungkin musrik data kali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Nah, teman-teman, kemarin diskusi DRA itu ya cukup lengkap ya. Bahkan di situ menghadirkan salah satu pembicara dari seorang ahli DNA. Yang mana dengan kehadiran beliau ini mungkin diharapkan oleh pihak Rabi Ta'alawi akan memberikan penjelasan tentang detail terjadinya, namanya mutasi ataupun haplu grup. Dan penjelasan beliau ini justru kalau menurut saya justru membantah beberapa narasi yang disampaikan oleh para Khabib-Khabib Ba'alawi itu terkait DNA. Framing mereka bahwa ketika dikatakan DNA itu bisa melacak nasab jauh, ini suatu hal yang dianggap mengadah-adah atau di-framing. Kalau memang kita tidak paham tentang itu, ya tidak bisa lah. Berarti ya bisanya hanya mem-framing saja. Padahal dalam penjelasan beliau, Dr. Zain Havi Sahab ini, ini membenarkan bahwa beberapa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu memang benar. Seperti halnya DNA ini bisa melacak nasab jauh. Tapi kan framingnya kan tidak. Bahwa DNA itu tidak bisa melacak nasab orang yang sekian ribu tahun. Ini justru terbatas dengan hadirnya Dr. Zain Havi Sahab ini. Kemudian kalau kita cerna kembali bahwa pihak Rabi Ta'alawi ini memang tidak pernah mempermasalahkan terhadap adanya DNA. Sebagai data pendukung ataupun apalah. Ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Hanif Al-Atafs. Bahwa DNA itu haram. Kalau haram mengapain didatangkan ke pihak R.A. Mestinya kan tidak usah itu. Tidak boleh haram. Tapi ini kan justru bertentangan dengan narasi Hanif Al-Atafs yang mengatakan haram. Narasi beberapa Habib yang mengatakan bahwa DNA itu haram. Buktinya R.A. sendiri tidak mempermasalahkan mengambil data dari ahli DNA. Nah sekarang ini ada komentar dari Dr. Sugeng terkait hal tersebut. Dan Dr. Sugeng lebih tertarik memberi apresiasi terhadap Dr. Zain Havi Sahab ini. Dan mengabaikan beberapa komentar dan narasi siapa itu? Aventador dan juga Siwafi. Kalau Siwafi itu tidak tahu tentang data-data DNA itu tidak tahu ya. Lalu kemudian Aventador itu dikatakan ya dia apa namanya? Mesyirik data lah. Mesyirik data itu. Artinya suka pelintir-pelintir. Oke kita dengarkan ya. Perubahan DNA jadi A, G, C, C misalnya. Nah yang C perubahannya itu akan terus terbawa ke bawah. Nanti misalnya dibawa muncul lagi yang lain. Mutasi baru lagi. Nah itu lama-lama membentuk suatu gambaran marker tersendiri. Baik yang di mitokondria maupun yang di kromosom. Nah makin banyak mutasi tadi yang kita sebut dengan istilah SNIP ya. Atau single nucleotoporomortison. Itu akan membentuk suatu karakter yang bisa kita petakan. Nah inilah yang disebut sebagai haplotipe. Atau haplotipe. Jadi perubahan-perubahan SNIP yang terangkai jadi satu. Yang diturunkan terus menerus. Itu yang disebut sebagai haplotipe. Nah itu pada satu orang. Kalau beberapa orang memiliki pola yang sama atau gambaran marker yang sama namanya haplogrub. Nah jadi haplogrub yang kita sebut haplogrub ye. Itu karena sekelompok orang sudah membawa haplotipe yang sama tadi. Akibat apa? Akibat perubahan DNA atau mutasi DNA yang diwariskan terus menerus. Nah mungkin yang perlu kita pahami. Apabila terjadi mutasi di jalur ini misalnya kakek yang kelima ini. Maka mutasi itu akan terus dibawa oleh anak ini bawahnya. Nanti mungkin di generasi yang ketiga ini muncul mutasi baru lagi. Berarti generasi keempat akan membawa dua mutasi. Satu dari kakek pertama. Satu kakek kedua. Nanti misalnya keturunan keempat membawa satu lagi. Nah itu membentuk mungkin ada lima mutasi pola. Nah itu sudah menjadi haplotipe biasanya. Jadi itu seperti itu. Makanya akhirnya dikatakan untuk kromosom X ini dia bisa melacak nasab yang cukup jauh. Karena memang dia tertelus-terus sampai ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kesimpulan yang kita tarik saat ini itu bisa dijatuhkan di masa mendatang. Itu tidak saya state dari dulu gitu ya. Saya rasa apa yang disajikan dokter dan nabi itu di wabarakatuh alamnya membuka cakrawala mereka. Bahwa ya sudah sinatuloh promosom Y itu non-rekombinan. Sehingga seharusnya keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada di upload group yang sama. Bersoalannya buat yang mengabuk turunan Nabi Ibrahim mereka harus membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu upload groupnya sama dengan mereka. Rakek dan juta itu uploadnya sama dengan mereka. Dan tanda petik itulah yang dibugaskan dokter Zainabi kepada keluarga besarnya klan Bahlawi itu. Itu kan saya juga sudah bilang. Dalam ilmu filsafat, ilmu filsafat itu kan ibunya semua ilmu gitu. Bahwa yang mengklaim itu, itulah yang wajib membuktikan gitu. Saya rasa kalau buat mukibin yang ingin saya berdebat dengan Zainabi, ya itu mustahil lah. Mungkin kita berdiskusi bisa bersendak bulu sambil ngopi, oke gitu. Tapi secara prinsip itu tidak ada perbedaan ilmunya. Kalau secara genealogis dengan Bang Zainabi itu pasti jauh. Kemungkinan besar abu-abu saya, oh Bang Zainabi IG, karena kebetulan saya sudah memegang berapa yang marah saya dasdiananya itu saya sudah tahu. Tapi secara sanat ilmu saya dengan Bang Zainabi itu dekat. Bang Zainabi itu mempelajari genome manusia untuk keperluan medis, farmakogenomik misalnya. Saya mempelajari genome manusia untuk keperluan ilmu pangan, nutrigenomik gitu. Jadi, saya rasa, apa ya, Robito Alawiah, kalau dalam masalah sains, dengarkan aja dokter Zainabi. Daripada dengar Fikri sahab atau Aventador malah kalian tidak jelas. Kalau kalian merasa Aplugrub G itu Aplugrubnya Nabi Ibrahim, ya. Minta dokter Zainabi sebagai scientific advisor gitu apa yang harus dikerjakan. Artinya kan gini, kalau misalnya di Aplugrub, kebanyakan Aplugrub yang sudah tes DNA itu G32613, maka harusnya kan Aplugrub di G32612 atau yang lebih tua lagi gitu ya. Itu ya, dengarkan, berarti kan harus mencari sepupunya Aplugrubnya G32612 dan demikian. Misalnya ketemu Bani Kohen G32612, Bani Tamin G32612, Bani Mutaibi G32612, Bani Mutairi G32612, kemudian mana lagi ya Bani Sawa juga G32612. Itu kerja yang iteratif, betul nanti. Yang penting semua yang keturunan Nabi mau bekerja sama, apapun hasilnya mungkin ya sekian 10 tahun lagi kemudian, entah simulan ya ikhlas saja gitu loh. Untuk, untuk menggangguin Nabi, dua jempol bang. Tangan saya satunya masih megang api, ya tidak mungkin, tapi dua jempol. Menurut saya, tidak penting kita itu keturunan Nabi, tapi sebagai muslim yang penting menjadi cerdas dan mencerdaskan, karena Islam itu agama cerdas dan mencerdaskan. Kalau bahasa saya jadi pro-provokatif, keras itu ya karena sikap keterlaluan dari sebagian keluarga abang sampai menghina ibu saya itu, saya tidak dapat diterima. Tapi kalau diajak diskusi ilmiah, tidak perlu kita duduk saja lewat mit atau resum juga bisa, seasal mau-mau terbuka, dan tidak akhir data. Kafir data itu bukan saya sampai melabur seperti itu, karena kebanyakan itu yang tanda petik kafir data itu tidak mau baca datanya. Beda dengan yang tidak mau baca datanya, kemudian diaolah data, kemudian kesimpulannya berbeda, ya itu bukan kafir data lah. Tapi kalau kafir data itu ya tidak mau baca datanya. Bahkan dalam hal prinsip itu seperti Bang Zenafi, kan sudah dalam kuliahnya promosium Y dan MTDNA itu bisa untuk nasa panjang, itu seperti Wafi itu yang menurut saya tidak pernah kuliah. Itu baca datanya saja tidak mau itu. Seperti Wafi itu yang kafir data. Kalau Aventador itu melintir data itu. Tidak tahu itu, kalau kafir tidak, ya mungkin musrik data kali. Tapi itu label-an lah, label agar orang, ya memang provokatif, tapi memaksa mereka berpikir. Tentunya kalau bahasa yang tidak sopan itu kita hindari dari awal. Kalau kita hantar di sisi, ya kita-kita saja. Tidak perlu sampai menghina orang tua kita. Apalagi yang dihadapi ini kan Bani Jawi, di mana penghargaan terhadap ibu itu jauh lebih kuat ya daripada, maaf, Bani Arap. Dalam sejarah kami itu punya banyak ibu yang menjadi ratu, yang kalau dihitung dengan laju pertambahan populasi, itu sangat mungkin mereka itu nenek-nenek kami. Jadi ketika ibu kita dihina dengan sebagai pesina, atau ketika campur dengan ayah itu dalam keadaan mentruasi, itu bahasa yang tidak tepat. Apalagi dari yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ya kalau reaksinya keras, ya masih seperti dalam hukum Newton itu aksi dan reaksi, ya kita menghindari sampai terjadi tumpah darah itu masih kita hindari. Masih level diskusi walaupun bahasanya jadi keras itu. Jadi bang, keep up the world gitu ya, lepas dari ada perbedaan di antara kita berdua itu minor-minor aja. Bahkan kalau Robito Alawian uluti kemauan jenengan, kerjaan mereka bertambah, ya semisal harus di justifikasi dulu dengan buku nasab, itu kan artinya harus mengajukan itu sebagai prosedur baru, protokol baru dalam penelitian genetika populasi. Dan itu kerjaan tambahan buat mereka yang dasar aja kebanyakan belum mengerti, apalagi yang dikasih kerjaan tambahan seperti itu. Jadi ya keep up the world, sebarkan ilmu, yang penting kita sebagai ilmuwan itu terikat aturan bahwa ilmuwan itu bisa salah, tapi nggak boleh tolong. Tidak penting kita keturunan nabi atau tidak, yang penting sebagai muslim itu kita cerdas dan mencerdas kan. Pertama karena Islam agama ilmu, jadi Islam itu cerdas dan mencerdas kan. Kalau ya abang sempat ke Jogja, silahkan mampir, ya kalau nyugwi kopi dan gorengan di antringan saya masih sanggup lah. Kita siapkan, terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan ilmu biologi di Robito Alawian. Kita ini mahluk biologis, berikat aturan Allah yang namanya ilmu biologi, karena saya meyakin ilmu biologi dari Allah. Kita itu cuma menyingkap aja apa-apa yang bisa di, apa-apa bukti yang diturunkan Allah di muka bumi itu yang kita belajar. Terima kasih, Pak. Sejali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax